Nih, hasilnya kuenya benar-benar moist Coba Ini jalan tuh Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel Youtube aku Hari ini aku bakalan share resep Red Velvet Cake buat kalian Tapi kali ini Red Velvet Cake-nya ini bakalan mini Jadi kayak dibuat cake lunchbox-lunchbox itu yang lagi ngetrend Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai Yang pertama aku mau buat bikin cake-nya dulu ya Untuk cake-nya, bahannya ada butter Dikriming sama sugar sama brown sugar Sampai mengembang Kalau adonan krimingnya udah mulai pucat dan mengembang Kita masukin telurnya Sedikit demi sedikit Setelah telur, sekarang kita masukin adonan keringnya Jadi tadi ini sudah ada tepung cocoa powder Baking soda sama baking powder Sudah aku saring jadi satu Sekarang mau langsung aku masukin ke adonan ini Diaduk bentar Diaduk bentar, nggak apa-apa Tapi jangan sampai over mixing Kalau sudah mulai tercampur Masukin yogurt-nya Jadi tujuan kasih yogurt di adonan kue ini bisa membuat kue jadi lebih moist Terakhir, jangan lupa pewarna merahnya Kan ini red velvet, jadi jangan lupa pewarna merahnya Sama tadi kan ada cocoa powder Sekarang tinggal kita taruh di loyang Jadi ini aku mau cat bag-nya di loyang gini aja Dan nanti aku ring cutter bulat-bulat gitu Sekarang diratain pakai palet Pastikan permukaannya rata Biar nanti itu kuenya jadinya juga rata Pastiin ovennya udah di-pre-heat Dan ini aku mau bake di suhu 170 derajat selama 20 menit Nah, red velvet kan selalu identik dengan cheese frosting Sekarang sambil nunggu red velvet-nya di-bake Aku mau bikin cheese frosting-nya dulu Jadi untuk bahan-bahan cheese frosting-nya ada butter Icing sugar sama cream cheese pastinya Pertama, kita langsung aja creaming butter-nya Sama icing sugar Nah, kalau udah butter-nya putih kayak gini Sekarang kita mulai masukin cream cheese-nya Ini cheese frosting-nya udah jadi Jadi emang kalau cream cheese itu kalau diaduk Biasanya suka menggumpal-gumpal Jadi kita harus mixernya itu sampai mixer Terus sampai dia benar-benar halus Sesuai dengan tingkat kelembutan yang diinginkan Nah, ini kan udah lembut, mulus Kita bisa pakai buat isian red velvet-nya Ini untuk cake-nya juga udah mateng Tinggal kita assembly aja Tapi jangan lupa kalau mau assembly cake itu Harus benar-benar cake-nya dalam keadaan udah dingin Soalnya kalau misalnya panas-panas gini Mau dikeluarin aja kadang rapuh Terus kadang juga kalau panas-panas gini Dikasihin cream-creamnya pasti juga meleleh Jadi harus benar-benar dingin dulu Kalau mau cara cepatnya ya boleh langsung aja disimpen di freezer sebentar Sebentar aja jangan sampai beku Pokoknya dia udah dingin langsung kita assembly Nah, ini kuenya udah dingin Sekarang aku mau potong-potong pakai ring cutter Supaya nanti hasilnya bulat-bulat jadi mini cake gitu Langsung aja Nih Hasilnya kuenya benar-benar moist Sekarang aku mau langsung assembly pakai cheese frosting Jadi ini setelah cake-nya langsung kita kasihin simple syrup Ini tadi simple syrupnya aku bikin Ya sesuai selera sih Tapi ini tadi aku bikin 1 banding 2 Ini biar lebih moist lagi Waktu ditelen itu gak seret Tujuannya dikasihin simple syrup kayak begini Selanjutnya langsung aja dikasih cream cheese Dibuat filling tengahnya Terus ditempelin lagi cake-nya Dikasih simple syrup lagi Ini tuh biasanya coatingnya kalau kalian mau pakai buttercream juga boleh Tapi sekarang ini aku sekalian aja pakai cheese frosting sampai di luar Nanti kapan-kapan aku bakal share juga resep buat bikin buttercream Kalian itu bebas mau dekor apa aja guenya Cuma memang kalau bikin cake-cake kayak gini tuh butuh banyak latihan Jadi semakin kalian sering bikin Pasti semakin mulus dan semakin bagus tulisannya yang digambar Nah ini biar kayak lanspoke-lanspoke cake sih yang lagi ngetrend itu Sekarang aku mau masuk ke kotak kecil ini Sudah jadi Taraaa Oke jadi ini semua sudah selesai red velvet cake-nya Tapi dibuat mini lanspoke cake gitu Jadi ini tuh bisa buat kalian ide untuk jualan Bisa juga ide buat gift ke temen yang lagi ulang tahun Atau apa kalian bikin sendiri di rumah Oke cukup sampai disini sekarang resepnya Sampai ketemu lagi di next video aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Harus bener-bener cake-nya kan Si, si, sabar-sabar penonton